Saudara sidang pembuluhan berencana Brigadir Yosua telah usai. Upaya banding pun diajukan oleh empat terdakwa, baik Sang Dalang, Ferdi Sambo, maupun Ajudan Riki Rizal, dan asisten pribadi Kuat Maruf. Lantas bagaimana nasib upaya banding yang kedua terpidana ini lakukan? Jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, akan mengulasnya untuk Anda. Berikut ini. Menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Yang ditolak cuma menembak. Tetapi yang lain membackup atau tidak. Itu sangat dangkal sekali. Tidak bertindak sebagai eksekutor, namun nyatanya baik Riki Rizal dan juga Kuat Maruf dinyatakan bersalah oleh Majulis Hakim, di mana Riki Rizal mendapatkan pidana selama 13 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf mendapatkan pidana 15 tahun penjara, di mana dari kedua mereka dinyatakan oleh Majulis Hakim terbukti bersalah karena melancarkan skenario pembunuhan berencana serta ada di lokasi dalam mengeksekusi Brigadir Joshua Hutabarat. Ketukan palu dari Hakim sudah final, baik untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf, yang dinilai Hakim terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa Brigadir Joshua Hutabarat dan berbelit-belit dalam persidangan. Unsur tersebut pun dinilai Hakim telah terjermin dari rangkaian keterlibatan Riki dan Kuat sejak peristiwa di Magelang. Mengadili Satu, menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pihak kuasa hukum Riki Rizal, Herman Umar, mengaku keberatan dengan penjabaran Hakim di muka sidang yang dinilai tidak sesuai fakta dan mengandung asumsi. Fonis pun dinilai cukup berat. Pihak Riki Rizal pun mengajukan banding dengan harapan Hakim di pengadilan tinggi dapat mengurangi fonis yang dilayangkan pada kliennya tersebut. Itu tidak ada sesuatu yang kejadian yang menyatakan si Riki karena dia yang paling umurnya senior di situ melihat ibu putri gitu. Sudah di kamar. Dia bilang, mana Jusua? Sementara Jusua kepada, sementara si Riki kekuat, kan tadi dia bilang mengajar pisau. Terus, pisaunya mana? Itu ditanyakan, cuma kan persidangan kan nggak utuh gitu kan. Itu hal yang, sementara senjata kan diamankan. Mungkin kalau senjata itu oke lah, sudah menjadi pengetahuan umum lah. Dan itu sudah menjadi bukti juga dalam lay detektor, dalam bukti detektor, bahwa dia mengamankan senjata itu kan jujur gitu. Kan nggak bisa dibungkiri gitu. Kemudian berhenti waktu di Magelang. Berhenti di jalan. Dia kan satu mobil sama Jusua itu, yang lain ibu putri, sama si kuat, sama Richard, lain mobil suci kan. Masa di Hakim pun menyatakan bahwa pada saat pipis di res area, itu juga dinyatakan dalam langkah mengawal Jusua. Awalnya kan dia bertanya, apakah kamu tahu? Tidak tahu. Dia kan tidak tahu. Bagaimana kalau saya panggil si Jusua, saya klarifikasi. Kalau dia melawan, siap nggak kamu menemukan? Itu ucapan. Apa? Dijawab sama Ricky Rizal. Satu nafas. Saya tidak siap, saya tidak sanggup nggak kuat mental. Sementara Jaksa, yang ditolak cuma menembak. Tetapi yang lain, memback up. Itu sangat dangkal sekali. Pada menolak itu, karena kan mungkin nggak terlalu pegas. Karena dia kan melihat jenderalnya yang marah. Yang lagi marah. Tapi itulah inti-inti yang kita akan tolak. Dalam banding itu. Tapi saya punya keyakinan, sekarang 13 tahun mudah-mudahan, saya berharap itu akan turun. Menurut pakar hukum pidana, Heri Firman Syah, banding yang diajukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Maruf akan membahas poin keberatan dari para terdakwa. Hal ini juga wajar dilakukan untuk memberikan ruang terbuka bagi para pencari keadilan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Bagaimanapun, Heri menjelaskan, perlunya pertimbangan yang matang dalam pengajuan banding. Karena konsekuensi putusan yang diterima tidak dapat untuk ditebak. Apakah putusan tersebut dapat lebih ringan atau bahkan semakin berat? Dalam hal terkait banding yang diajukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Maruf, tentulah akan menasakkan pada pertimbangan hukum hakim di putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, di mana nantinya itu yang akan menjadi poin keberatan dari para terdakwa yang mengajukan bandingnya. Semisal Ricky Rizal yang merangkapan bahwa dia tidak ikut dalam hal kebufakan terjahat atau secara bersama-sama dalam hal ini, melakukan tindak pidana perencanaan pengumuman kepada Amal Brigadir Juzwa. Bahkan mungkin fakta hukum yang akan dibantah habis-habisan adalah terkait dengan upayanya untuk melucuti senjata Juzwa kemarin, bukan dalam kerangka memuruskan jahat sambung, tapi lebih kepada bahwa dia melakukan hal itu untuk menjaga keamanan tidak-tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pakai Kuat Maruf juga saya rasa hal yang serupa akan dilakukan yaitu keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim yang menganggap bahwa dirinya mengetahui perencanaan pengumuman Juzwa dan ikut secara bersama-sama melakukan tindakan tersebut. Strategi umum yang biasa dipakai oleh orang yang memajukan banding di pengadilan tinggi tentulah berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang sudah disampaikan di dalam putusan di pengadilan tingkat pertama. Kalau kita bicara prosentase, ya pada hakikatnya pengadilan tinggi, pengadilan banding dalam putusannya nanti, bisa saja memperkuat putusan apa yang sudah disampaikan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, atau malah memutuskan dirikan, atau malah lebih berat. Jadi memang mengajukan banding ini juga harus dengan perhitungan yang matang, dengan konsekuensi yang secara logis dan ikutis akan diterima nantinya ketika diputus oleh Majelis Hakim Ditingkat Banding. Kini nasib sang Ajudan Verdi Sambo Riki Rizal dan juga sang asisten rumah tangga yang dinilai cukup setia kepada Verdi Sambo, kuat maruf pun beralih kepada putusan sang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding di mana dalam skenario mereka meyakini bahwa mereka tidak ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Huta Barat dan juga dengan harapan agar kiranya faunis mereka dapat lebih diringankan. Walaupun putusan ini tidak dapat untuk diterka, apakah nantinya lebih ringan atau malah justru semakin berat? Intan Azhar, Alfa Farid, Kompas TV Jakarta.